Intro Pemirsa arus selalu lintas di jalan tol Jakarta Cikampek malam tadi terpantau ramai lancar. Hingga Kamis malam arus kendaraan di tol Jakarta Cikampek, kilometer 31 Bekasi, Jawa Barat masih terpantau ramai lancar. Arus masih didominasi oleh kendaraan pengangkut logistik. Ratusan kendaraan pribadi yang melalui jalur ini juga diarahkan untuk memutar balik. Arus selalu lintas di tol Cikupa, Tangerang, Banten, Kamis malam juga terpantau ramai lancar. Dan hingga malam tadi tercatat 679 kendaraan diarahkan untuk keluar melalui gerbang tol Cikupa karena kedapatan akan mudik. Pemirsa untuk mengetahui informasi penyekatan mudik lebaran ada rekan Yasmin Atania yang berada di pos penyekatan di Kalimalang Bekasi dan rekan Beben di perbatasan Sumedang Indramayu. Kita akan sampai Yasmin terlebih dahulu. Yasmin selamat pagi apakah sudah ada petugas yang berjaga dan penyekatan apakah sudah dilakukan di sana? Selamat pagi Zila Pram dan juga pemirsa di hari Larang Amudik, tepatnya hari kedua ini, 7 Mei 2021. Dapat kami informasikan sebelumnya untuk situasi arus selalu lintas. Di Kalimalang, jalur atari Kalimalang ini saat ini terpantau ramai lancar, tidak terlihat adanya penumpukan kendaraan. Meskipun sejak pagi dini hari tadi para petugas telah melakukan penyekatan di sini untuk menghindari adanya warga yang hendak nekat untuk mudik. Memang jalur arteri Kalimalang ini menjadi salah satu jalur yang sering dilalui oleh warga yang hendak mudik ke arah Jawa Barat hingga Jawa Timur melalui jalur Pantura. Dan untuk mengetahui lebih lanjut terkait penyekatan yang dilakukan di pos penyekatan Sumber Arta Kalimalang Bekasi, saya akan bertanya langsung kepada Pak Pos PAM Sumber Arta yakni Ipda Banin. Halo Pak, selamat pagi apa kabar Pak? Selamat pagi, selamat pagi. Gimana bisa dibantu nih Pak? Pak, untuk penyekatan yang dilakukan di Sumber Arta ini sendiri, teknisnya seperti apa sih Pak? Baik, terima kasih. Kita dari Ores Metro Bekasi Kota ini, Sumber Arta ini merupakan titik dari Jakarta Timur. Untuk personil, kita ada 11 personil, kemudian dibantu dari isu 4 orang bergantian Satpol PP di Kesehatan. Teknisnya, kita melakukan pemeriksaan kendaraan-kendaraan yang dicurigai akan mudik. Alhamdulillah sudah kita lakukan penyekatan. Semenjak hari pertama, tanggal 6 ini, sudah hampir 27 kendaraan kita putar balikan. 27 kendaraan kita putar balikan, dan mereka rata-rata memang akan mudik. Akan mudik, akan keluar dari Bekasi. Dan kita lakukan pemeriksaan secara random. Kemudian juga kita periksa identitasnya. Kalau mereka dari Jakarta melintas kemari, kita curigai. Kecuali kalau mereka penduduk Kota Bekasi. Pak, selain kendaraan milik pribadi, apakah ada kendaraan travel, Pak? Yang terjaring dalam penyekatan ini, Pak? Kendaraan travel hari pertama, kita melakukan penyekatan. Penumpangnya ada 6 orang, kita putar balikan. Kendaraan travel ada juga masih yang menekat untuk melaksanakan mudik, dan kemudian kita balikanankan. Pak, sejauh ini lagu antisipasi apa, Pak, yang dipersiapkan oleh pihak petugas di sini, Pak, agar tidak terjadi mungkin kemacetan panjang seperti lainnya di kilometer 31 Cikampek, Pak? Terima kasih. Untuk wilayah titik sumber arta ini, jalurnya cukup luas, terdiri dari 5 lajur dan 2 jalur. Kemudian banyak titik-titik untuk ini, untuk kita putar balikan. Dan kalaupun mau manupur kendaraan, ini bisa lebih luas. Dan sampai hari ini, tidak ada penumpukan-penumpukan kendaraan, karena memang kita bisa alihkan ke alah jalan Kincan, atau kita telatkan prosesi personil di Simpang Jalan Haji Naman. Lalu terakhir, Pak, sejauh ini seperti apa, Pak, respon warga yang terjaring dalam penyekatan kali ini, Pak? Rata-rata mereka menangis, sedih, karena tidak bisa pulang bertemu dengan keluarganya. Kemudian juga, masyarakat ini sudah tahu sebetulnya, jauh-jauh hari mereka sudah tahu larangan mudik. Sehingga semakin kemari, angka pelanggaran semakin berkurang. Kalau pertama itu ada 15 kendaraan, kemudian ada 7, malam ini baru kita bisa melakukan penyekatan atau penertiban, penindakan, baru ada 5 kendaraan. Intinya seperti itu. Masyarakat intinya yang terpenting bagaimana kita layani secara humanis, personil juga kita ingatkan, tetap kita layani bagaimana caranya supaya mereka melaksanakan hari raya Idul Fitri ini bisa nyaman. Walaupun dia tidak pulang kampung, dia merasakan kenyamanan di tempat tinggal dia di Bekasi ini atau di Jakarta. Sementara itu. Pak, terima kasih banyak informasinya. Selamat kembali bertugas, Pak. Ya, Zila dan juga pemirsa memang jalur arteri Kalimalang ini salah satu jalur yang difokuskan untuk adanya penyekatan guna menghindari adanya warga yang nekat mudik di masa larangan mudik hari raya Idul Fitri 1442 Hijriah ini. Zila. Ya, baik. Terima kasih banyak, Yasmin. Lalu pemirsa kita beralih dari Kalimalang, kita beralih ke Sumedang. Pemirsa ada Rekam BBN HVA di sana. Rekam BBN ada di mana saja kah pos penyekatan di Perpatasan Sumedang? Silahkan, BBN. Halo Rekam BBN. Ya, Rekam BBN. Ya, apakah komunikasi kami terputus pemirsa? Ya, mungkin kita akan lakukan lagi sesaat lagi ya untuk mengetahui bagaimana penyekatan di Sumedang dan juga di Kalimalang, Bekasi. Dan pemirsa, meski adanya larangan mudik, Pelabuhan Merak Banten masih dipenuhi para pemudi. Informasinya akan hadir sesaat lagi. Kenapa audited dicopot irtis? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!